Pasca banjir bandang yang terjadi di desa Krisik, Kabupaten Blitar, petugas gabungan bersama warga sekitar bergotong royong, membersihkan material batu dan kayu yang menyumbat sungai. Di sela-sela kegiatan tersebut, pihak kepolisian menghimbau agar warga waspada terhadap banjir susulan mengingat tingginya instansi hujan di kawasan Lereng, Gunung Kawi, dan Kelut. Pasca banjir bandang yang terjadi di desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, yang menyebabkan ratusan warga terisolir, petugas gabungan BPPD, polisi, TNI, dan warga serta relawan bergotong royong, membersihkan sisa-sisa material batu dan kayu yang menyumbat aliran sungai. Di sela-sela kegiatan tersebut, Kabupaten Blitar, AKBP Budi Herman menghimbau kepada seluruh warga untuk selalu waspada terhadap banjir susulan mengingat tingginya intensitas hujan di kawasan Lereng, Gunung Kawi, dan Kelut. Selain itu, pihaknya juga meminta warga yang berada di tataran tinggi untuk segera memberikan informasi kepada warga yang tinggal di kawasan rendah jika terjadi adanya tanda-tanda banjir bandang. Kalau berbicara secara teknis, membenarkan jembatan ini, memperbarui jembatan, memperbarui siklus air ini, ini butuh waktu. Nah, sementara sekarang musim pengerjaan. Nah, saya berharap tadi dengan kepala desa adanya komunikasi dengan warga di desa Magar, Kecamatan Lantar untuk bisa, Magarsari, untuk bisa berkomunikasi apabila debit air curah hujan sudah mulai tinggi di daerah Magarsari, bisa menginformasikan ke wilayah Risi. Sehingga masyarakat yang ada di sekitar aliran sungai ini bisa mengevakuasi diri dan hewan termasuk barang-barang yang dibutuhkan. Banjir bandang yang terjadi kemarin menyebabkan tiga jebatan desa rusak para, sehingga ratusan warga terisolir. Selain itu, banjir juga menyebabkan satu rumah dan kandang sapi rusak karena terkena luapan air.